6 kios di Jalan Manunggal 2 RT 4, RW 4, Kelurahan Kampung Rambutan atau yang berada di kawasan terminal bus Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur Terbakar, Selasa, 2 Juli 2024, Siang. Kasih Oksudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan objek kios yang terbakar adalah warteg atau rumah makan. Kami terima berita kebakaran sekira pukul 11.05 WIB dan langsung menuju ke lokasi kebakaran, kemudian mulai pemadaman sekira pukul 11.16 WIB, kata Gatot, Selasa, 2 Juli 2024. Gatot menjelaskan kebakaran itu melahap lebih kurang luas bangunan 60 meter. Diduga api timbul karena kebocoran gas dan terjadi perambatan ruko lainnya. Kronologinya itu pemilik warteg sedang memasak dan terjadi perambatan api ke kios, jelasnya. Gatot mengungkapkan api dapat dipadamkan sekira pukul 11.58 WIB usai pihaknya mengerahkan puluhan personil dan belasan unit mobil pemadam. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di lokasi, kerugian ditafsir hingga 100 juta rupiah. Alhamdulillah sudah padam setelah kami kerahkan 13 unit mobil pemadam dan 65 personil, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lelok Tribune X sekarang. Terima kasih telah menonton!